hai hai guys balik lagi di kutu dapur official jadi malam ini malam minggu aku nggak kemana-mana juga nah ini aku lagi nyiapin detail-detail atau garnish yang mau aku pakai untuk lomba nanti hari Senin rencananya itu mau ada lomba di set tapi bikinnya itu dari talas gitu jadi karena disana cuman plating doang jadi akhirnya mulai dari sekarang aku udah prepare ini masih malam minggu guys jadi masih ada waktu sekitar 2 malam lagi untuk prepare ini ini adalah ganis-ganis yang aku bikin dari coklat ini aku bikin kayak rumput-rumput gitu ini asli dari rumput cetakannya warna hijau terus ini juga aku bikin yang warna kuning terus ini juga sama ini daun-daun juga nih ini dari bunga rambat yang ditanam sama ibu aku di depan ini juga sama terus ini juga masih dengan keribetan nyetak-nyetak coklat ini nanti akan ada perpaduan antara warna putih kuning hijau terus juga ada warna coklat muda dan juga pastinya ungu melambangkan dari warna taro atau talas itu sendiri nah pengen tahu nih nanti lombanya tuh seperti apa pokoknya ikuti-nakuti kita ketemu di The Dharma One Sentul nah kali ini aku sudah sampai di The Dharma One Park Sentul guys nah ini lagi mulai persiapan lomba untuk taste of Bogor Halo guys dan sekarang ini kita lagi nunggu untuk sesi pertama jadi rasanya ada tiga sesi dan sesi pertama itu dimulai pukul 9 untuk lomba taste of Bogor guys jadi disini semuanya itu produk eh makanan yang dibikin itu harus benar bahan dasar-bahan di belakang sana ada petak-petak yang masih nunggu juga masing-masing sudah menyiapkan makanan-makanan kebaikin sekarang aku lagi sama barang sama salah satu peserta dari SMK Darmawan juga kita ngobrol lagi bentar oke ini dia nih salah satu peserta yang hari ini ikutan lomba tes of Bogor ya boleh kenalin nggak nama kalian dari mana aja nih SMK Darmawan ya kelas berapa kelas 10 oke semuanya tata Bogor ya oke hari ini kan ikutan lomba nih udah ada persiapan apa aja ikutan lomba hari ini berapa menu yang hari ini rencananya mau dilombakan Dek berapa menu yang hari ini rencananya mau dilombakan Dek ada lima oh gitu jadi kalian perwakilan dari sekolah ya oh gitu satu sekolah berarti lima menu yang ditampilkan oh per orang ya ikutannya ya oke terus eh apa aja menu andalannya hari ini ada pie ya semoga hari ini bisa menang ya oke ya thank you ya teman-teman ya halo guys ini dia salah satu peserta juga nih kulan aku kenang nih kayaknya nih halo ibu hari ini ikutan lomba juga ya kenalin namanya dari siapa dari mana namanya ibu biasa dipanggye tapi nama-nama ini yang nge-trendnya itu Yomi Oke hari ini juran-juranya ikut ikut lomba bikin apa nih ibu ibu ini sih tetap kue ya kuman kue yang biasa dibikin itu yang biasa pesanan katering-katering cuma dengan inovasi hal oh gitu ya gitu ya tentunya test of nya test of Thalas ya iya semuanya sebab Thalas ya yang tadinya pakai bahan lain kita inovasi lagi dengan Thalas oke semoga hari ini bisa menang ya iya amin amin oke good luck oke guys ini kita sudah masuk ulang registrasi oke ini dia ya ah nomor aku mana ya ya yang ada di sebelah kiri bisa dilihat di sebelah kiri sesuai dengan nomor-nomor masing-masing yang sudah diberikan ini dia disesuaikan silahkan berikutnya semoga hari ini terus sekali lagi untuk para peserta silahkan langsung tempati terutama-telan sediakan oleh orang-orang dikiri sudah ditaruhkan nomor dari 1 sampai 22 Udah mulai rameh dan saya juga makin excited untuk melihat hasilnya kayak gimana gitu Kalau lupa-lupa kayak gini tuh hasilnya kayak gimana gitu Karena saya umumnya bawa acar kayak gini gitu Dan saya umumnya kaya gitu hari ini udah berharap Maksudnya ada di luar silahkan langsung masuk dalam faktor tajuan dari peluang di sekianlah Karena kita akan memulai acara sebetulnya Dan itu tajuan ini sudah disediakan nomor dulu Jadi mempati tajuan sesuai untuk masing-masing ya Ada beberapa tajuan yang masuk kosong ya Nah ini aku udah baik prepare untuk bahan dan lain sebagainya Jadi karena disini tidak boleh dishoot dan tidak boleh ada pendamping di dalam Jadi cukup peserta aja Jadi sampai disini dulu nanti kita lihat aja langsung hasil dari plating dessert aku hari ini Akhirnya lombanya selesai juga di dalam Tadi lumayan deg-degan sih wakilnya 30 menit Pesertanya keren-keren bagus-bagus Nah sekarang sambil nunggu penjuri ya nih Kita mau makan dulu Ini pagi jam 11.00 Ini pada makan Mas gak sengaja nih pas lagi seru-serunya istirahat terus mau lomba juga Eh ketemu temen-temen satu komunitas juga jadi rame deh Ini dia temen-temen dari komunitas Dinas Tahanan Pahan Kabupaten Bogor Akhirnya hari ini aku ketemu temen-temen Temen-temen semuanya Halo Halo Tuh dia datang tuh ada satu tuh Ibu finis selamat datang Ini mau lomba guys Tapi akhirnya kayak remiannya tuh ketemu temen-temen gitu Ini ada leunian Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Eni Ini ada Kang Abdir Terus ini ada ibu Ibu Dewi ini Cantik iris-iris Jadi hari ini adalah tembanya Reuni gak sengaja gitu ya Reuni dadakan di kompetisi Tesok Bogor guys Jadi mungkul deh Oke lombanya semuanya udah selesai nih guys Nah sekarang tuh saatnya sesi penjurian Penasaran kira-kira siapa yang menang Terus masih deg-degan juga sih Nunggu hasilnya Oke sementara itu kita nunggu Langsung aja kita lihat yuk Hiburan dari TTT Cantik Mojang Kabupaten Bogor guys Hiburan dari TTT Cantik 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 Pemenang favorit satu Dan disampaikan romi oleh Chef Haris Wakil Ketua Icai Chef Assucidation Oke Ya, setempatnya dong Oke Setempatnya dong Oh ini yang tadi Yang banyak itu ya Yang kebutuh-kebutuh Benar itu dari pelangi Oh ini yang tadi Opera ya Oh mantap Itu enak juga ya Akan disampaikan oleh Bapak Mulia Bih Sertanya sosial Selalu kekala dunia Sekebudayaan Dan pariwisata Bupaknya Bogo Oh ini dia Sanggup pandang kita hari ini Tentang gue ternyata Tentang gue ya Gak nyangka Satu meja Tetangga berketemu Selamat ya Hai guys Akhirnya Setelah hari ini Walaupun gak juara satu Tapi gue dapat Juara favorit Satu Dari Kategori individu Di acara Tesko Pogor Nah untuk kalian ini Terima kasih banyak Udah niputi aku Pokoknya Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton